Hai semua ketemu lagi dengan saya hari ini saya akan mengeser masakan ikan Kani lemon fish dulu seperti ini Oke tinggal langkahnya ya sangat enak nah disini udah saya siapkan ikan ikannya ikan dori ikan murah dan udah dicuci bersih udah saya keringkan sedikit jadi tidak terlalu berair ya bukan peset kena ini dipotong kecil-kecil ya sesuai selera aja ya kalau dipotong gini kecil-kecil kan lumayan bagus dan gampang nah saya akan potong dulu sampai habis Hai dan mudah selesai nih ikannya enggak banyak cuma tiga potong ini saya kasih lemon lemon juice ambil jusnya saja jika mau kulitnya harus di apa ya di sisir entar nah ini jusnya sedikit banyak tuh enggak apa-apa namanya juga lemon fish nah bumbuin dengan sedikit garam kunyit bubuk sedikit aja biar agak kuning kalau kuning kan cakep dan juga lada diaduk biar rata dulu setelah dibungguin biarkan dulu meresap beberapa saat paling 20 menit nah setelah beberapa saat saya kasih minyak wijen minyak wijen ya sedikit aja maduk rata jadi aromanya itu beda oke sebentar dan sekarang saya cahkan telur satu saya ambil putihnya saja kuningnya saya tidak pakai kocok putihnya sedikit aja kocok lepas kocok putihnya crunchy gitu saat digoreng kalau ada kuningnya tuh terasa lembek dan kalau punya kapur sirih bisa dipakai saya persirikan bikin crunchy ya nah ini ada tepung jagung yaitu maizena atau konstat pakai sesukanya ya sampai ini ikannya semua tertutup rata tambahkan lagi sedikit ini juga tinggi udah habis ini enggak punya lagi kita nggak ada ya pakai tepung terigu juga oke tapi kalau tepung terigu jadi melempem oke nah tinggal goreng jika mau pakai pangko ya silahkan juga oke nah panaskan minyak paskan panas jangan terlalu tinggi apinya cukup sedang saja selalu siapkan kertas penyerap minyak ini buatan Jerman yaitu untuk yang suka goreng-goreng tuh bisa pakai ini saya selalu sedia bisa di dapat di Indonesia loh bisa di order online dan di toko-toko TBK juga ada buatan Jerman dari Baking Seven nah seperti ini ada logonya tuh ini udah aku potong dua nah disini ini buat menyerap minyak sangat bagus sediakan di dapur anda tapi masak minyaknya udah panas sekarang saya masukkan ikannya satu persatu udah masuk semua nih oke goreng sampai matang setelah beberapa saat diaduk dibalik tadi aduk oke sekarang tinggal angkat lalu dibumbuin sekarang saya mau numis buat sausnya nih ini sausnya nggak pakai jahe sama bawang putih juga nggak apa-apa tapi saya suka pakai aja jadi ini saya akan menumis jahe sama bawang putih nah ini sausnya yaitu ada madu sedikit soya sausnya sedikit aja dan ini ada sirup sirup untuk cooking tuh semacam ini dan juga ada lemon tapi lemonnya saya ambil kulitnya sama jahe sama bawang putih kan aku tumis dulu bawang putihnya sama jahe biar agak wangi dikit dan peras sedikit lemon lemonnya dikit aja kecilkan apinya nah masukkan lemon masukkan sedikit madu sekitar 3 sendok makan tuh saya pakai madu ini dengan madu beda-beda ya dan juga soya sausnya ini adalah cooking sirup ikannya kan saya pakai sedikit ya kira-kira aja dulu sekitar 3 sendok oke dimasak terus tuh dan juga soya saus bentar soya sausnya 1 sendok makan aja dikit aja ini yang light yang ringan tidak tidak terlalu gelap oke sebentar masukkan sedikit garam diaduk dan dirasa dulu akan saya rasa oke oke tidak terlalu manis tidak terlalu sour tunggu mendidih dulu nah juga ini kulitnya saya pakai tuh seperti ini is lemon juice dikit tuh itu kan keluar nah di tekan terus enggak banyak dikit aja ini membuat baunya khas beda juga tuh oke pastikan lemonnya udah dicuci bersih kalau perlu disikat oke biar pori-porinya itu bersih tuh nah udah kan ya oke nah sekarang masukkan ikannya 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 sedikit sekali oke tuh nah kita tentak pekatkan dengan maizena yang udah dikasih sedikit air sedikit dulu ikan pekat nah rasanya manis-manis asem oke nah ini udah pekat sekarang kan saya pindahkan oke 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 aan ini oke ayat oke gda dan saya ada brokoli dengan daging sapi ini lemon fish sangat enak dan mudah sekali selamat menikmati selamat menikmati